Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aswaja. Muhammad bin Salman atau yang akrab di Sapa MBS adalah sosok yang penuh kontroversi dan memiliki beberapa sisi gelap. Sebagai calon kuat pengganti ayahnya, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, ia dikenal sebagai tokoh yang mengubah citra Arab Saudi di mata dunia melalui program-program pembaharuannya yang mencengangkan. Dan berikut ini adalah fakta sisi gelap putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman yang kerap membuat berbagai kontroversi di dunia. Kabar ini mungkin termasuk yang paling ekstrim dari sisi gelap Muhammad bin Salman, sebab hanya demi pembangunan, lebih dari 98 persen situs bersejarah dan keagamaan telah dihancurkan sejak 9 dulat sebab pampel 5. Dan tren ini semakin masif di bawah rezim MBS, seperti yang dilaporkan oleh Berita Time. Sebuah laporan setebal 61 halaman, yang baru-baru ini diterbitkan dalam Jurnal Kepresidenan Kerajaan Arab Saudi, menyarankan pemisahan makam nabi dari Masjid Madinah. Pembangunan kota futuristik Noem juga melibatkan pengorbanan besar, termasuk pemindahan pasir dan gunung, serta penggunaan air laut dalam jumlah besar untuk kebutuhan kota tersebut. Akibatnya, ruang hidup warga dihilangkan, dan mereka yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun meratapi penggusuran tempat tinggal, menangisi kehilangan bisnis, dan meringkis melihat tempat ibadah mereka dihancurkan. MBS menjadi perbincangan hangat di kalangan publik setelah buku merinci gaya hidupnya terbit. Terungkap bahwa pangeran Arab ini sering menggelar pesta mewah dengan pengeluaran fantastis di pulau pribadinya di Maladewa. Pesta ini menyuguhkan kemewahan dengan melibatkan sekitar 150 wanita cantik dari Brazil, Rusia, dan wilayah lainnya. Sebagai wakil perdana menteri, pewaris tahta, dan salah satu orang terkaya di Arab, MBS menggelar pesta selama hampir satu bulan di sebuah vila di pulau yang dilengkapi dengan beberapa vila pribadi menghadap keperairan biru samudera Hindia. Vila tersebut memiliki dek pribadi, kolam renang, bahkan mesin salju yang dibawa khusus untuk pengunjung bermain dengan badai salju buatan di pantai tropis. Menurut buku Blood and Oil karya Bradley Hope dan Justin Schneck, biaya pesta mencapai 50 juta USD atau sekitar 732 miliar rupiah. Setiap dari 300 staff resort menerima tips sebesar 5.000 USD atau sekitar 73 juta rupiah, padahal gaji rata-rata pekerja di sana hanya berkisar antara 1.000 hingga 11.200 USD atau setara dengan 14 juta hingga 17 juta rupiah per bulan. Bahkan MBS tidak ragu membawa bintang tamu ternama mancanegara seperti Pitbull, rapper Korea Psy, DJ Afrojack, Jennifer Lopez, dan Shakira dalam acara tersebut. Selama masa jabatannya, MBS mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbilang aneh dan terlihat jauh dari kesan alim yang menjadi ciri khas Arab Saudi. Dari berbagai kebijakannya, terdapat empat yang paling mencuri perhatian dunia, khususnya warga Muslim. Berikut adalah konto kebijakan kontroversialnya. Menyimpang dari norma dalam syariat Islam di Arab, wanita sebelumnya dianggap fitrahnya berada di rumah, mengurus suami dan anak-anak, sementara kaum pria bertanggung jawab mencari nafkah. Namun, dalam kebijakan MBS, wanita di negara penghasil minyak terpesar di dunia diizinkan keluar rumah dengan kebebasan penuh, termasuk mengendarai mobil, bekerja, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. 2. Wanita diizinkan berbikini di pantai Meskipun terdengar agak aneh, kini wanita di Arab Saudi diizinkan memakai bikini di salah satu pantai komersial. Aturan ini juga mencakup izin bagi wanita Arab untuk mengenakan pakaian terbuka di pantai Pure Beach dengan harga tiket masuk sekitar 1,1 juta rupiah. Pantai privat ini memungkinkan pengunjung untuk bermain air, menari, dan mendengarkan musik. 3. Bioskop dihidupkan kembali Pada tahun 80-an, Arab Saudi menutup bioskop karena film-film Hollywood dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, pada tahun 2008, di kota Riyadh, bioskop dibuka kembali untuk umum. Yang keempat, membuka klub malam Pada tahun 2019, secara resmi dibuka klub malam di Arab Saudi dengan basis di Dubai yang diberi nama White Club atas persetujuan pangeran MBS. Klub malam ini diklaim sebagai tempat yang halal karena tidak menjual alkohol dengan harga tiket masuk berkisar 1 sampai 3 juta rupiah. Dilansir dari Associated Press, Arab Saudi disebut melonggarkan aturan syariat Islam untuk menarik minat investor asing. Salah satu pelonggaran yang dilakukan adalah mengizinkan penjualan minuman keras. Keputusan ini diambil dalam upaya mengubah citra Saudi menjadi lebih modern dengan tujuan menarik turis dan investasi asing. Dan baru-baru ini, Arab Saudi membuka toko miras pertamanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan mengenai minuman beralkohol hanya berlaku bagi individu yang berusia di atas 21 tahun. Dan legalisasi ini terbatas pada kota Noem, sebuah proyek pembangunan baru di Laut Merah dengan anggaran sekitar 500 miliar USD. Mega proyek Noem merupakan bagian dari rencana visi 2030 dari MBS untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor minyak. Kota Noem direncanakan sebagai pusat teknologi canggih masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, MBS telah menerapkan reformasi sosial di Arab Saudi, termasuk membuka bioskop dan langkah-langkah lainnya. Perubahan tersebut mendapat pujian sebagai kemajuan menuju masyarakat yang lebih terbuka. Namun, selama periode yang sama, jumlah eksekusi di kerajaan tersebut juga mengalami peningkatan tajam. Arab Saudi menjadi satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan hukuman mati dengan cara pemenggalan kepala. Negara ini kini berada di lima besar negara dengan jumlah eksekusi tertinggi selama lebih dari 10 tahun-tahun terakhir. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Reprieve dan Amnesty International, jumlah eksekusi di Arab Saudi mengalami peningkatan signifikan sejak kepemimpinan Muhammad bin Salman. Pada 2 Oktober 2018, wartawan Arab Saudi dan kritikus tajam Muhammad bin Salman, Jamal Khashoggi, memasuki konsulat Saudi di Istanbul, Turki untuk mendapatkan dokumen perceraiannya. Setelah 18 hari penyangkalan, pemerintah Saudi mengakui bahwa Khashoggi terbunuh. Dugaan awal menyebutkan keterlibatan dalam perkelahian dengan pejabat Saudi di dalam konsulat. Sejak awal hilang, pemerintah Turki menegaskan bahwa Khashoggi terbunuh oleh pasukan pembunuh Saudi setelah memasuki konsulat. Meskipun pejabat Saudi bersikeras bahwa Khashoggi meninggalkan gedung, faktanya menjadi kontroversial. Khashoggi, yang pernah menjadi penasihat keluarga kerajaan, tidak disenangi karena kritiknya terhadap program reformasi MBS. Akibat kejanggalan dari kematian Khashoggi, protes internasional muncul. Pada Desember 2019, 18 warga Arab Saudi ditangkap atas kematian Khashoggi. Jaksa penuntut umum kerajaan menyatakan bahwa lima orang di antaranya dijatuhi hukuman mati. Namun, yang aneh, dua tokoh kunci dari peristiwa ini malah dibebaskan. Bahkan lebih anehnya, sidang para terdakwa dilakukan secara rahasia. Kini, Arab Saudi telah menghapus kebijakan yang sebelumnya mengatur perempuan dalam pasal 169 yang memperbolehkan mereka berpergian dan hidup sendiri tanpa wali. Tidak hanya diberikan kebebasan untuk hidup mandiri, perempuan sekarang sepenuhnya dibebaskan dari pembatasan apapun. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengizinkan perempuan yang berusia 18 tahun untuk mengubah namanya tanpa memerlukan izin wali. Pemerintah Saudi juga membuka peluang bagi perempuan berusia 20 hingga 49 tahun untuk mendaftar keangkatan bersenjata. Aturan ini disahkan sejak Februari 2021. Pada tahun 2017, Pasukan Keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang kaya dan pesaing politik diupaya untuk memerangi korupsi di tingkat pejabat Eslon di Kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha tersebut ditahan dalam waktu berminggu-minggu di Hotel Mewah Rich Carlton Riyadh menurut laporan dari New York Times, beberapa diantaranya, dilaporkan mengalami kekirasan fisik, bahkan 17 tahanan memerlukan perawatan di rumah sakit setelah kejadian tersebut. Salah satu kasus yang paling fenomenal adalah pelarian Dr. Saad Al-Jabri, mantan mata-mata intelijen Arab Saudi dan pejabat kabinet tinggi di bawah pemerintahan Pangeran Muhammad bin Nayef. Al-Jabri melarikan diri ke Kanada pada tahun 2017 setelah Muhammad bin Nayef digulingkan dari posisi putra mahkota dan adanya pembersihan anggota kerajaan oleh MBS. Meskipun MBS mengerahkan 50 tentara bayaran ke Kanada untuk menghadapinya, Al-Jabri dianggap memiliki pengetahuan yang dapat mengancam posisi MBS sebagai pewaris tahta Arab Saudi. Keluarga Al-Jabri di Arab Saudi bahkan menghadapi kesulitan dan tekanan saat itu. MBS memiliki sisi gelap dalam urusan pribadinya, termasuk dugaan keterlibatan dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. CNN melaporkan bahwa istri MBS seringkali menjadi korban kekerasan dan harus masuk rumah sakit sejak menikah dengan MBS. Selain itu, laporan dari CNBC menyebutkan bahwa MBS memiliki hubungan dengan seorang model Ukraina bernama Yana Orfeva di luar pernikahannya. Kabarnya, MBS bahkan membayar perempuan tersebut sekitar 30 tibu pound sterling per minggu atau sekitar 545 juta rupiah untuk menemani sang pangeran. Wallahu'a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!